Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel calon guru baru Sebelum lanjut jangan lupa subscribe Oke teman-teman di video kali ini Kita akan membuat tutorial Bagaimana cara membuat Masker telur Disini saya akan menyajikan 3 cara Membuat masker dari putih telur Terus teman-teman apa sih Yang membuat putih telur sangat Bermanfaat untuk kulit Nah putih telur ini tidak hanya Dapat mengencangkan kulit Tetapi juga dapat menangani Minyak dengan mengecilkan pori-pori Di permukaan wajah Ditambah lagi putih telur Mengandung encytosim Yang membunuh bakteri yang menyebabkan jerawat Nah putih telur ini juga teman-teman Dia mengandung protein Dan albumin yang tinggi Sehingga jika diracik menjadi masker Juga bisa menutrisi wajah Masker putih telur memiliki beberapa manfaat Salah satunya adalah menyerap kelebihan minyak Sehingga dapat mengencangkan kulit Nah maka tidak heran ya teman-teman Sejak ratusan tahun yang lalu Masker putih telur sudah dianggap Sebagai salah satu perawatan kulit yang paling manjur Khususnya di Asia Dan teman-teman sebenarnya kalian bisa membuat masker Dengan putih telur saja akan tetap Jika kamu bisa menambah bahan-bahan alami lainnya Untuk membuat hasilnya lebih ampuh bagi tipe kulit kamu Oke disini saya akan menyajikan Tiga cara mengulap masker dengan putih telur Dengan beberapa bahan yang lainnya Oke kita langsung aja ya teman-teman Oke yang pertama disini adalah Masker putih telur dengan kopi Nah kandungan di dalam kopi dan putih telur Memiliki banyak manfaat untuk kecantikan Keduanya sama-sama dapat membantu mencerahkan kulit Mengecilkan pori-pori dan menangkal bakteri pemicu jerawat Masker putih telur yang dicampurkan dengan kopi Bisa menjadi peeling atau pengelupasan sel kulit mati secara alami Nah masker putih telur dan kopi Juga dapat membantu menghilangkan komedo Bagi kalian yang memiliki komedo Gimana cara membuatnya? Langsung aja Nah disini bahan yang pertama Kalian harus menyiapkan putih telur Bisa putih telur dari ayam kampung Atau ayam meras juga gak apa-apa ya Terus disini siapkan kopi saset Disini saya menggunakan kopi kapal api Nah cara menggunakannya Cara merasiknya langsung aja Kopi kapal api ini kita tuang ke dalam wadah secukupnya ya Karena kan cuma untuk muka aja Kemudian campurkan putih telur secukupnya juga Disini saya pakai beberapa 2 sendok lah disini ya Kemudian aduk kedua bahan ini hingga rata Dan setelah itu sudah bisa diaplikasikan di wajah kalian Diamkan sekitar 10 menit Atau hingga masker tersebut sudah terasa kaku di wajah ya Kemudian kalian bilas dengan air bersih Masker yang kedua adalah masker putih telur dengan campuran susu Nah disini bahan-bahan yang dibutuhkan tentu saja adalah putih telur secukupnya Dan juga disini saya menggunakan susu bubuk dan kau yang putih ya Nah cara membuatnya sama aja dengan yang tadi Putih telur ini kita campurkan dengan susu bubuk Lalu kita aduk-aduk hingga rata ya teman-teman Nah jadi susu ini merupakan bahan alami yang dikenal bisa mencerahkan wajah Sehingga terlihat lebih putih alami Nah perpaduan masker putih telur dan susu ini Bermanfaat untuk mencerahkan wajah dan juga menghaluskan kulit Nah masker putih telur untuk kulit kering juga bisa menggunakan racikan ini ya Jadi masker putih telur dan susu sangat cocok untuk kalian yang memiliki kulit kering Nah masker yang ketiga adalah campuran putih telur dengan jeruk nipis Nah bahan-bahan yang dibutuhkan tentu saja adalah putih telur dan juga jeruk nipis secukupnya Oke disini kita pakai jeruk nipis dikit aja ya Jadi disini buahnya kita potong dulu Nah kemudian putih telur kita masukkan ke wadah Kemudian kita berikan beberapa tetis dari jeruk nipis ini Gak usah terlalu banyak biar hasilnya gak terlalu encer Aja bahan ini kita aduk-aduk sampai merata ya Nah jadi campuran dari putih telur dan juga jeruk nipis ini sangat ampuh untuk memutihkan kulit wajah kamu Nah selain itu kulit kamu akan terasa lebih kenyal dan kencang teman-teman Nah jadi silahkan kalian coba dari yang ketiga ini Yang mana yang kira-kira cocok dengan kulit kalian dan lakukan secara rutin Karena kan ini bahan alami jadi betul-betul harus rutin dan telaten melakukannya ya teman-teman Nah semoga ini bermanfaat dan cocok buat kalian Terima kasih Oke sekian video untuk hari ini Thank you for watching Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh